Oke, kita akan melakukan menentukan sample yang terpilih untuk metode sistematis Langkah pertama untuk simple sistematis adalah menentukan interval ya Menentukan sample size lah, sample size dulu Yang sudah diperoleh, yang sudah diperoleh N kecilnya ya N kecilnya sama dengan 341 Begitu Oke, yang kedua Menentukan interval Ya kan ya, menentukan interval Sample size 340 Dari Nnya sama dengan berapa? 3000 Kemudian menentukan interval Menentukan interval Menentukan intervalnya adalah misalkan I Saya simpulkan I Itu sample, populasi sasarannya adalah sebesar 3000 Dibagi dengan Nnya Yaitu 341 Sebesar 8,7 Kalau kita bulatkan Itu menjadi Jika dibulatkan 9 gitu kan ya Sebesar 9 Langkah ketiga Langkah ketiga Menentukan sample terpilih Begitu kan ya Misal Saya buat kolom Ya, bikin kolom Ini adalah misalkan Sample Nomor urut Nomor urut Sample ya Nomor urut sample Ini adalah sample terpilih Oke Nomor urut sample ini adalah Nomor urut nomor 1 Sampai dengan 341 Jadi misalnya saya buat Sampai dengan 341 Sebanyak nilai N ini ya Nilai N ini Kita tarik Ini sekali lagi Ini hanya simulasi Ya Belum data asli Kalau jenis sudah punya data aslinya Lebih baik Ini simulasi 341 Oke 341 Oke Sudah Ini adalah nomor urut sampelnya Sebanyak 101 sampai 341 Langkah selanjutnya adalah Menentukan sample terpilih Dari nomor sample pertama Kita menentukan sample terpilih Dari nomor 1 ini Berapa nilainya Misalkan kita ambil Nomor urut Dari nomor Dari perangkat samplingnya Kita tentukan misalkan Dari 1000 sampai 3000 orang Kita tentukan misalkan Nomor keempat Misalkan begitu ya Nomor keempat untuk sample pertama Berarti nomor sample urut pertama itu adalah nomor 4 Siapa nomor 4 itu? Misalkan si X Gitu ya Si X Untuk menentukan sample Urut kedua Siapa nomor duanya? Yaitu Berdasarkan nomor urut pertama Ditambah dengan nilai interval tadi Nilai intervalnya tadi berapa? Sem? Sembilan Sembilan Ya kan? Ini berdasarkan intervalnya Nomor urut pertama ini Ditambah dengan Sembilan ini Makanya kita Dari awal Sudah menentukan nilai intervalnya dulu Oke kalau sudah Kita tinggal Double click saja Oke Maka inilah sample yang terpilih Begitu ya Sample yang terpilih Jadi Tadi nomor 4 Ditambah 9 Dan seterusnya Begitu ya Jadi beda sekali ya Dengan Simple Random sampling ya Akan tetapi Dicek dulu Tadi kan Populasi sasarannya kan Sampai dengan 3000 Kita cek Ada yang Ini data Sample yang terpilih ini Ada yang lebih dari 3000 Tidak? Kita cek Nah ini ternyata kan Lebih dari 3000 Mulai dari sini ya Ya kan ya Oke Untuk sampel yang 334 ini Karena lebih dari 3000 Itu kan melewati batas Dari populasi sasaran gitu kan ya Karena populasi sasarannya Sampai 3000 Kita perlakukan khusus Untuk ini Yaitu dengan cara Sama dengan Rumusnya adalah Jumlah populasi sasaran Dibagi dengan Eh dikurangi dengan Banyaknya sampel Populasi sasarannya kan 3000 Ya kan Dikurangi dengan Banyaknya sampel Yaitu 341 Nah dengan sendirinya akan Balik lagi diantara rentang 3000 Ini dipastikan Tidak bakal ada yang sama Dengan diatasnya Begitu Kita cek Tidak ada Begitu ya Jadi dia otomatis Jadi dia otomatis nanti Jadi inilah Sample yang terpilih Yang terpilih Dari Penggunaan Metode sampling Metodenya adalah Metode systematis Berbeda dengan Simple random sampling Nanti ya Jadi inilah Sample yang terpilih Oke saya stop